biografi khalifah umar bin khotob bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anakku kelas 5 bagaimana kabarnya kalian hari ini semoga kalian beserta ayah bunda di rumah tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama bismillahirrahmanirrahim semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam menerima ilmu amin ya robbal alamin alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali ya dengan bui im dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan islam sudah siapkah kalian belajar hari ini? silahkan kalian siapkan peralatan belajarnya buku paket SKI, buku tulis berserta alat tulisnya oke sudah siap ya hari ini kita akan mempelajari yaitu bab selanjutnya kalau kemarin tentang nilai-nilai kepemimpinan khalifah Abu Bakar Asidik sekarang kita lanjutkan nilai-nilai kepemimpinan khalifah Umar bin Khotob jadi kemarin kita mempelajari Abu Bakar Asidik Abu Bakar Asidik itu merupakan khalifah pertama setelah Rasulullah hari ini kita akan melanjutkan khalifah kedua yaitu sahabat Umar bin Khotob kalian bisa membuka buku kalian halaman 107 biografi Umar bin Khotob sudah siap menyimak ya Umar bin Khotob itu lahir pada 12 tahun setelah Rasulullah SAW dilahirkan yaitu pada tahun 581 Masehi dia terlahir dengan nama Umar bin Khotob bin Ufail bin Abdul Uzzah bin Riyah bin Abdullah bin Kord bin Rozak bin Adi bin Kaab bin Lu'ai al-Qurayshi al-Adawi nah itu ya nama lengkap dari Umar bin Khotob jadi ayah dari Umar bin Khotob itu bernama Khotob sedangkan ibunya yaitu bernama Hantamah bin Tihisam lengkapnya Hantamah bin Tihisam bin Mugiroh bin Abdillah bin Umar bin Mahzum nah itu nama ibu dari Umar bin Khotob ayahnya bernama Khotob, ibunya bernama Hantamah garis keturunan Umar bertemu dengan Rasulullah itu pada Kaab bin Lu'ai yaitu keturunan kesembilan dari Umar bin Khotob nah ayah dari Umar bin Khotob ini berasal dari Bani Adi atau suku Adi nah suku Adi itu terpandang suku yang mulia dan memiliki martabat yang tinggi di kalangan bangsa Arab sebelum masuk Islam Umar bin Khotob itu adalah seorang orator yang ulung petarung tangguh dan selalu diminta sebagai wakil Bani Adi bila menghadapi konflik dengan suku Arab yang lain dia terkenal sebagai orang yang sangat pemberani dalam menentang Islam punya ketabahan dan kemauan keras serta tidak mengenal bimbang dan ragu nah jadi sebelum masuk Islam itu Umar bin Khotob terkenal seorang yang memiliki watak keras, berani dan disiplin di samping itu Umar bin Khotob juga memiliki kecerdasan yang luar biasa ia mampu memperkirakan hal-hal yang akan terjadi di masa datang bicaranya fasih dan tutur bahasanya juga halus oleh karena itu ia sering dipilih menjadi wakil kabilahnya untuk melakukan perundingan-perundingan dengan suku lain kelebihannya itu membuatnya populer atau terkenal di kalangan suku-suku Arab nah Nabi Muhammad SAW itu mengakui dengan keunggulan yang dimiliki Umar bin Khotob ia seorang pemuda yang gagah berani, tidak mengenal takut dan gentar, tabah serta berkemauan keras nah dalam sebuah kesempatan Nabi Muhammad itu pernah berdoa ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari Amr bin Hisham atau Umar bin Khotob doa Nabi Muhammad SAW dikabulkan Allah dengan Islamnya Umar bin Khotob pada tahun 616 Masehi nah jadi doa Rasulullah agar Umar itu masuk Islam itu dikabulkan oleh Allah Allah memberi hidayah kepada Umar bin Khotob setelah dia mendengar alunan ayat Al-Quran Surah Toha yang dibaca Habab bin Art saat sedang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah yaitu adik Umar bin Khotob lebih jelasnya cerita masuknya Umar bin Khotob masuk Islam bisa kalian buka halaman 113 awal Quran Surah Toha peluluh hati Umar bin Khotob nah jadi pada waktu itu semasa remajanya Umar bin Khotob memelihara ternak milik ayahnya ia juga berdagang dan kadang-kadang pergi ke negari Syam untuk berniaga ketika Nabi Muhammad itu memulai dakwahnya kebanyakan dari kaum Quraaj itu menentangnya demikian juga dengan Umar bin Khotob bahkan ia termasuk orang yang sangat keras menentang dakwah Nabi Muhammad bahkan dia itu mengancam akan membunuh semua orang yang mengikuti Nabi Muhammad nah jadi ketika itu Umar bin Khotob keluar dengan menghunus pedangnya bermaksud untuk membunuh Nabi Muhammad nah ketika di perjalanan beliau bertemu dengan Nuaim bin Abdullah Al-Adawi ketika itu Nuaim bertanya kepada Umar wahai Umar hendak kemanakah kau wahai Umar kemudian Umar menjawab aku hendak membunuh Muhammad ia sungguh telah memecah belah kaum kita dengan ajarannya yang aneh itu nah kemudian Nuaim menyahut mengapa tidak kau mulai dengan apa dari keluarga mu sendiri sesungguhnya Fatimah binti Khotob dan Said bin Zaid telah masuk Islam nah jadi Nuaim itu dipercaya memberikan informasi bahwa adiknya itu telah memeluk Islam kemudian Umar bin Khotob bergegas Umar bin Khotob menemui adiknya dengan penuh kemarahan dan memukulnya hingga berdarah saat adiknya belajar Al-Quran surah atau surah toha kemudian Umar bin Khotob itu merampas apa yang sedang diajarkan oleh Huba bin Art kepada Fatimah nah kemudian Fatimah berkata seperti ini wahai Umar lembaran-lembaran ini tidak pantas dibaca oleh orang seperti kamu kalau kamu ingin bacanya silahkan kamu membersihkan diri terlebih dahulu setelah membersihkan diri Umar bin Atta membaca isi awal surat toha kemudian memuliakan bacaan tersebut setelah hidayah Allah menyentuh sanubarinya diantara ayat yang dibaca adalah sebagai berikut kita baca bersama ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Taha ma anzelna عليka Al-Quran Al-Quran l'tashqa ila tazkirta l'men yakhsha Tanzi lam mimman khalq al-ar'do al-samawati al-aula Al-Rahman wal-al-ar'ar's ishtawa Lahu ma fi samawati wa ma fi l-ar'di wa ma bayna ma wa ma tahtathara وَا اعْنَا نَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّوَ أَخْفَةً Jadi itu ya ayat yang dibaca oleh Umar bin Khattab Yaitu surat Toha ayat 1 sampai 8 Yang artinya seperti ini Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi Yaitu Tuhan yang maha pemurah yang bersemayam di atas ars Kepunyaannya lah semua yang ada di langit Semua yang di bumi Semua yang di antara keduanya Dan semua yang di bawah tanah Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu Maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi Dialah Allah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia Dia mempunyai Al-Asma'ul Husna Itu nama-nama yang baik Nah itulah rangkaian surat Surat yang dibaca oleh Umar bin Khattab Yang akhirnya meluruhkan hatinya Ingin masuk Islam Setelah membaca rangkaian air di atas Umar bin Khattab segera menemui Rasulullah Nah beliau berdegas berlari Menemui Rasulullah di rumah sahabat Yang bernama Al-Arkom bin Abi Arkom Nah di hadapan Rasulullah SAW Dia menyatakan diri Sebagai Muslim yang setia Itulah kisah Mula awalnya Awal masuk Umar bin Khattab Kedalam agama Islam Semoga bisa kalian pahami Sekarang kita buka lagi buku halaman 108 Halifah Umar bin Khattab Itu wafat atas tikaman seorang majusi Abu Lulu'ah Al-Fairus Yang bernama itu ya Seorang majusi yang bernama Abu Lulu'ah Al-Fairus Yaitu seorang Buddha Mungiroh bin Suqbah Saat sholat subuh pada 25 Zulhijjah 23 Hijriah Atau 644 Masehi Dalam usia 63 tahun Jadi Umar bin Khattab itu wafatnya pada usia 63 tahun Wafatnya karena apa? Ditikam oleh seorang majusi yang bernama Abu Lulu'ah Al-Fairus Yaitu ketika beliau sedang melaksanakan sholat subuh Kemudian dia dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Asidid Kurang lebih biografi dari Umar bin Khattab Tugas kalian adalah yang pertama Membaca materi berikutnya Yaitu tentang keutamaan Umar bin Khattab Dan prestasi Halifah Umar bin Khattab Itu kalian baca dulu di rumah Insya Allah pada pertemuan Yang akan menantang kita pelajari bersama Itu tugas pertama Kemudian tugas yang kedua Silahkan kalian membuat 5 soal Dan 5 jawabannya Jadi kalian membuat soal beserta jawabannya Yaitu 5 soal di buku tulis Dari materi yang Bu Iim sampaikan hari ini Semoga materi yang Bu Iim sampaikan hari ini Bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami Amin ya robbal alamin Cukup sekian Apabila ada tugas Segera kalian kerjakan Kalian laksanakan Jangan suka menunda tugas Karena nanti kalau ditunda-tunda Tugas yang lain akan menumpuk Dan kamu malas untuk mengerjakannya Jika sudah selesai mengerjakan soal atau tugas Segera diteliti, dipoto dan dikirim ke wali kelas masing-masing Cukup sekian dari Bu Iim Tetap semangat belajar Patuhi protokol kesehatan Dan jangan lupa sholat 5 waktu Mari kita akhiri dengan membaca hamdallah bersama Alhamdulillah Yorobbilalamin M.I. Klesna is the best Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh M.I. Klesna is the best